Intro Kurumak memang menjadi salah satu makanan khas saat memasuki bulan Ramadan. Namun seorang ibu rumah tangga di kampung Tipar Timur, desa Laksana Mekar pada larang Kabupaten Bandung Barat, berhasil menciptakan kreasi baru yakni memadukan antara kurma dan coklat dengan beragam topping sehingga menjadikan tampilan unik serta memiliki cita rasa berbeda dan lezat tentunya. Berkat kreasi uniknya itu, di bulan Pernuburkah ia pun kebanjiran pesanan dengan omset jutaan rupiah. Siapa yang tak kenal dengan kurma, salah satu makanan khas umat muslim saat memasuki bulan suci Ramadan. Namun untuk menciptakan sesuatu yang berbeda, Liska Prilyanti, seorang ibu rumah tangga di kampung Tipar Timur, desa Laksana Mekar pada larang Kabupaten Bandung Barat, berhasil menciptakan kreasi baru yakni memadukan antara kurma dan coklat dengan beragam topping kacang sehingga menjadikan tampilan unik serta memiliki cita rasa berbeda dan lezat tentunya. Pembuatannya pun tergolong mudah. Pertama, biji kurma dibuang dan diganti dengan kacang mede di dalamnya. Kurma kemudian dicelupkan pada coklat berkualitas, kemudian ditaburi aneka topping kacang. Ada pun jenis toppingnya, yakni kacang mede, almond, kacang tanah, biji labu, sprinkle beragam bentuk dan warna-warni, juga lain sebagainya. Selain kurma coklat aneka topping, Liska juga membuat karakter tema Idul Fitri dengan bentuk ketupak, bulan dan bintang, hingga tulisan Happy Idmu Barak dengan kemasan beragam hampers menarik. Sehingga memiliki tampilan yang cantik dan cocok untuk dikonsumsi pribadi di ruang tamu maupun hadiah untuk diberikan kepada saudara atau kerabat. Jadi saya kesini itu untuk membeli coklat, coklat kurma. Nah, kebetulan di rumah Vika ini menjual coklat kurma, yaitu selain coklat kurma saja, mereka juga menjual coklat bentuk dengan beraneka ragam dan rasa juga saya sangat suka dengan coklat di sini karena tidak terlalu manis, jadi tidak terlalu buat menek juga gitu. Dan lebih uniknya lagi, di coklat kurma ini tuh ada coklat mede, sprinkle, coklat pumpkin, dan juga almond. Jadi rasanya tuh gak monoton dan tidak buat enak juga. Menurut Liska Aprilyanti, pembuat coklat kurma aneka topping, pada bulan Ramadan penuh berkah ini, kurma coklat unik buatannya itu sudah mulai banyak dipesan sejak sebelum memasuki Ramadan dan pesanannya rata-rata untuk pengiriman di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, serta untuk pengiriman dua minggu sebelum lebaran. Perpaduan kurma dan coklat dengan aneka topping itu sengaja dibuat untuk menciptakan kreasi baru dan tidak monoton karena memiliki tampilan dan rasa yang berbeda. Alhamdulillah untuk momen Ramadan dan idung fitri tahun ini, Coklat Tika menyediakan paket coklat yang berhempur seperti ini. Ini kita selain ada coklat, keunggulannya yaitu kurma. Dimana kurma kita olah, diisi dengan kacang mede, lalu dikasih topping seperti ini. Ada pun yang lebih menarik dari tahun-tahun sebelumnya adalah kurma ini kita beri topping dengan berbagai aneka kacang. Ada mede, ada kacang tanah, biji labu, amon, dan sepengkel yang warna-warna seperti ini. Jadi kita menerima pesanan itu dari beberapa bulan sebelumnya. Dan sampai saat ini sudah banyak masuk pesanan untuk awal Ramadan, tengah Ramadan, dan bahkan pengiriman pun dari dua minggu sebelum lebaran sudah kami siapkan. Harga jualnya pun bervariatif, mulai dari Rp50.000 untuk satu toples dengan berat isi 250 gram, Rp150.000 untuk kurma coklat dengan kemasan hempers, dan Rp100.000 untuk kurma coklat karakter. Yang menargetkan penjualannya pada Ramadan tahun ini bisa tembus hingga Rp15.000 sampai Rp20.000.000, bahkan meningkat dari omset tahun sebelumnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.